Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kolom channel Pada kesempatan kali ini, kolom channel akan membahas tentang dahsyatnya setekah di bulan Ramadan Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Kedatangan bulan Ramadan, setiap tahunnya tak henti menjadi penghibur hati orang mu'min Bagaimana tidak? Beribu keutamaan ditawarkan di bulan ini Pahala diobrak Ampunan Allah, pertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu Seorang yang menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari perhitungan kelak Tak ada rasa kecuali sumuringah menyebut Ramadan Insan yang menyadari betapa dosa melumuri dirinya Tidak ada rasa kecuali bahagia akan kedatangan bulan Ramadan Mumin sejati itu dirumawan Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar di bulan Ramadan adalah melalui setekah Islam sering menghancurkan umatnya untuk banyak bersedekah Dan bulan Ramadan, amalan ini menjadi lebih dihancurkan lagi Dan demikianlah sepatutnya ahlak seorang mu'min, yaitu dirumawan Allah dan Rasulnya memerintahkan bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Sebagaimana yang hadis yang artinya Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pemberi Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia Ia membenci akhlak yang buruk Hadis riwayat Al-Bayhaqi Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelit dan bahil adalah akhlak yang buruk Dan bukanlah akhlak yang seorang mu'min sejati Begitu juga sifat suka meminta-minta bukanlah diri seorang mu'min Bahkan sebaliknya, seorang mu'min itu banyak memberi Sebagaimana Sabda Rasulullah mengertinya Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah Tangan di atas adalah orang yang memberi Dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta Hadis riwayat Al-Bayhaqi Selain itu, sifat dermawan juga didukung dengan Tafak al-Fiddin Mengilmui agama dengan baik Sehingga terkumpul dua sifat Yaitu alim dan jud dermawan Akan dicapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi Rasulullah Sabda Yang artinya, dunia itu untuk empat jenis hamba Yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Serta kepahaman terhadap ilmu agama Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya Dan ia gunakan untuk menyambung selatu rohim Dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik Hadis riwayat Tirmidhi Keutamaan bersedekah Allah SWT benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan Yang menacubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan Keutamaan kemuliaan orang-orang yang bersedekah Benuh Hajar Al-Haytami mengumpulkan ratusan hadis mengenai Keutamaan sedekah dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Innafah Fimajah Fisataqah Waddaifah Meskipun hampir sebagiannya perlu dicek Pesohihannya Banyak keutamaan ini Seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam satu amalan ini Yaitu sedekah Maka Sungguh menghirankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut Dan ia tidak terpanggil hatinya Serta tidak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah Di antara keutamaan bersedekah, antara lain Satu Sedekah dapat menghapus dosa Rasulullah bersabda yang artinya Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api Hadis Rwet Tirmizi Diampuninya dosa dengan sebab sedekah disini Tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagai orang yang sengaja bermaksiat Seperti korupsi Memakan riba Mencuri Berbuat curang Mengambil harta anak yatim Dan sebelum melakukan hal-hal ini Ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya Agar impas Tidak ada dosa Yang demikian ini tidak dibenarkan Karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah Yang merupakan dosa besar Allah berfirman Yang artinya Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Kecuai orang-orang yang merugi Quran Surat Al-A'raf Ayat 99 2 Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir Rasulullah menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah Yaitu hari akhir Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya Ia menyembunyikan amalannya itu Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya Hadis ruwayat buhor 3 Sedekah memberi keberkahan pada harta Rasulullah bersabda Yang artinya Harta tidak akan berkurang dengan sedekah Dan seorang hamba yang pemaaf Pasti akan Allah tambahkan kewajiban baginya Hadis ruwayat muslim Apa yang dimaksud harta tidak akan berkurang? Dalam syar syakhih muslim An-Nawawi menjelaskan Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud disini mencangkup dua hal Pertama Yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya Maka pengurangan harta menjadi impas tertutupi oleh berkah yang abstrak Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan Kedua Jika secara zatnya harta tersebut berkurang Maka pengurangan tersebut impas tertutupi pahala yang didapat Dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya 4. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah Baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik Di saya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka Dan bagi mereka pahalanya yang banyak Quran Surat Al-Hadid ayat 18 5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah Maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat Ia akan dipanggil dari pintu sholat Yang berasal dari kalangan menjahit Maka akan dipanggil dari pintu jihad Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah Akan dipanggil dari pintu sedekah Hadis Ruwayat Bukhori 6. Sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang Rasulullah bersabda yang artinya Sedekah adalah bukti Hadis Ruwayat Muslim Anawi menjelaskan Yaitu bukti kebenaran imannya Oleh karena itu Sudaklah dinamakan demikian Karena merupakan bukti dari Kemenaran imannya 7. Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur Rasulullah bersabda Yang artinya Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur Hadis Ruwayat Bukhorani 8. Sedekah dapat mencegah pedagang Melakukan maksiat dalam jual beli Rasulullah bersabda Wahai para pedagang Kesukunya setan dan dosa keduanya Hadir dalam jual beli Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah 9. Orang yang bersedekah Merasakan dada yang lapang Dan hati yang bahagia Rasulullah memberikan permisalan yang bagus Tentang orang yang dermawan Dengan orang yang pelit Perumpamaan orang yang pelit Dengan orang yang bersedekah Seperti dua orang yang memiliki Baju besi Yang bila dipakai menutupi dada Hingga selakangannya Orang yang bersedekah Dikarenakan sedekahnya Ia merasa Bajunya lapang dan longgar di kulitnya Sampai-sampai Ujung jarinya Tidak terlihat Dan baju besinya Tidak meninggalkan bekas pada kulitnya Sedangkan orang yang pelit Dikarenakan pelitnya Ia merasakan Setiap lingkar baju besinya Merekat rat di kulitnya Ia berusaha melonggarkannya Namun tidak bisa Hadis riwayat Dan hal ini Tentu pernah kita buktikan sendiri Ada rasa senang Bangga Tidak yang lapang Setelah kita memberikan sedekah Kepada orang lain yang mengutuhkan Dan masih banyak lagi Dhal-dhal yang mengabarkan Tentang manfaat sedekah Dan keutamaan orang yang bersedekah Sepuluh Pahala sedekah terus berkembang Pahala sedekah Walaupun hanya sedikit itu Akan terus berkembang Pahalanya Hingga menjadi besar Rasulullah bersabda Yang artinya Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah Dan mengambilnya Dengan tangan kanannya Lalu Allah mengembangkan Pahalanya Untuk salah seorang Dari kalian Sebagaimana Kalian mengembangkan Seekor anak kuda Sampai-sampai sedekah Yang hanya sebiji Bisa berkembang Hingga sebesar Gunung Uhud Hadis riwayat Tirmidhi Sebelas Sedekah menjauhkan diri Dari api neraka Sesungguhnya Sedekah itu Walaupun sedikit Memiliki andil Untuk menjauhkan kita Dari bahara api neraka Semakin banyak bersedekah Jauh kita darinya Rasulullah bersabda Yang artinya Jauhilah api neraka Walau hanya Dengan bersedekah Seperti kurma Jika kamu tidak punya Maka bisa dengan Kalimah Tawibah Dari surwayat Al-Bukhari Dua belas Boleh iri kepada Orang yang dermawan Iri atau hasad Adalah akhlak Yang tercelah Namun Iri kepada orang Yang suka bersedekah Ingin menyayangi Kedermawanan dia Ini adalah akhlak Yang terpuji Rasulullah bersabda Yang artinya Tidak boleh hasad Kecuali pada dua orang Seorang yang diberikan Harta oleh Allah Kemudian Ia belanjakan Di jalan yang hak Dan seorang yang diberikan Oleh Allah ilmu Dan ia mengamalkan Dan mengajarkannya Hadis Surwayat Kedermawanan Rasulullah Di bulan Ramadhan Rasul kita Teladan terbaik bagi kita Beliau adalah orang Yang sangat dermawan Dan kedermawanan beliau Lebih dahsyat lagi Di bulan Ramadhan Hal ini diceritakan Oleh Ibn Abbas Radulahu'anya Yang artinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah orang Yang paling dermawan Dan beliau Lebih dermawan lagi Di bulan Ramadhan Saat beliau Bertemu Jibril Jibril menemuinya Di setiap malam Untuk mengajarkan Al-Quran Dan kedermawanan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lebih angin yang berhembus Hadis Surwayat Dari hadis tadi Diketahui Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada dasarnya Adalah seorang Yang sangat dermawan Ini juga ditegaskan Oleh Anas bin Malik Radulahu'ain Yang artinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah orang Yang paling berani Dan paling dermawan Hadis Surwayat Namun Bulan Ramadhan Merupakan momen Yang spesial Sehingga Beliau lebih dermawan lagi Bahkan Dalam badis Kedermawan Rasulullah Dikatakan Melebihi Angin yang berhembus Dibaratkan demikian Karena Rasulullah Sangat ringan Dan cepat Dalam memberi Tanpa banyak berfikir Sebagaimana Angin yang berhembus Cepat dalam badis Juga angin Diberi sifat Murusalah Berhembus Mengisyaratkan Kedermawanan Rasulullah Memiliki nilai Manfaat yang besar Bukan asal memberi Serta terus menerus Bagai angin Yang baik Dan bermanfaat Adalah angin Yang berhembus Terus menerus Penjelasan ini Disampaikan oleh Ibn Hajar Oleh karena itu Kita Mengaku Meneladani beliau Dan selayaknya Memiliki semangat Yang sama Yaitu Semangat untuk bersedekah Lebih sering Lebih banyak Dan lebih bermanfaat Di bulan Ramadhan Lebih bulan-bulan lainnya Dasyatnya sedekah Di bulan Ramadhan Salah satu sebab Rasulullah Memberi teladan Untuk lebih bersemangat Dalam bersedekah Di bulan Ramadhan Adalah karena Bersedekah di bulan ini Lebih dasyat Dibanding sedekah Di bulan lainnya Yang teraku Taman sedekah Di bulan Ramadhan Adalah Satu Puasa digampungkan Dengan sedekah Dan solat malam Bersama Dengan jaminan surga Puasa di bulan Ramadhan Adalah ibadah yang agung Bahkan pahala puasa Tidak terbatas Kelipatannya Sebagaimana dikabarkan Dalam sebuah hadis Yang artinya Setiap amal manusia Akan diganjar kebaikan Semisalnya Sampai 700 kali lipat Allah Azza wa Jalla Berfirman Kecuali puasa Karena puasa itu Untukku Dan aku Yang akan membalas Hadis ruhat muslim Dan sedekah Telah kita ketahui Keutamaannya Kemudian solat malam Juga merupakan Di bulan Ramadhan Dapat menjadi penghapus Dosa-dosa yang telah lalu Rasulullah bersabda Yang artinya Orang yang solat malam Karena iman Dan mengharap pahala Akan diampuni Dosa yang telah lalu Hadis ruhat bukhori Ketiga amalan yang agung ini Terkumpul di bulan Ramadhan Dan juga semuanya Dikerjakan balasannya Adalah jaminan surga Sebagaimana sabda Rasulullah Yang artinya Sesungguhnya Di surga Terdapat ruangan-ruangan Yang bagian luarnya Dapat dilihat Dari dalam Dan bagian dalamnya Dapat dilihat Dari luar Allah menganugerahkannya Kepada orang Yang berkata baik Bersedekah makanan Berpuasa Dan solat Dikalah kebanyakan manusia Tidur Hadis ruhat Dermizi Dua Mendapatkan tambahan Pahala puasa Dari orang lain Kita telah mengetahui Betapa besar Pahala puasa Ramadhan Bayangkan Juga kita bisa menambah Pahala puasa Kita dengan Pahala puasa orang lain Maka Pahala yang kita raih Lebih berlipat lagi Subhanallah Dan ini bisa terjadi Dengan sedekah Yaitu dengan memberikan hidangan Berbuka puasa Untuk orang lain Yang berpuasa Rasulullah Bersabda Yang artinya Orang yang memberikan hidangan Berbuka puasa Kepada orang lain Yang berpuasa Ia akan mendapatkan pahala Orang tersebut Tanpa sedikitpun Mengurangi pahalanya Hadis ruhat Dermizi Padahal Hidangan berbuka puasa Sudah cukup Dengan tiga bujur kurma Atau bahkan Hanya segelas air Sesuatu yang mudah Dan murah Untuk diberikan Kepada orang lain Rasulullah Biasa berbuka puasa Dengan beberapa Ruthab Atau kurma basah Jika tidak ada Maka Jika tidak ada Maka dengan beberapa Tawar Atau kurma kering Jika tidak ada Maka dengan beberapa Teguh air Hadis ruhat Dermizi Betapa Allah Sangat memurah Kepada hambanya Dengan membuka Kesempatan Menuai pahala Begitu lebarnya Di bulan yang penuh Berkah ini Tiga Bersedekah di bulan Ramadan Lebih dimudahkan Salah satu Keutamaan bersedekah Di bulan Ramadan Adalah bahwa Di bulan mulia ini Setiap orang Lebih dimudahkan Untuk berbuat Amalan kebaikan Termasuk sedekah Tidak dapat dipungkiri Bahwa pada dasarnya Manusia Lebih terperdaya Godaan setan Yang senantiasa Mengajak manusia Meninggalkan kebaikan Setan berkata yang artinya Hukum saya tersesat Saya benar-benar Akan menghalang-halangi Mereka dari jalan Engkau yang lurus Surat-surat Al-A'raf Ayat 16 Sehingga Manusia enggan Dan berat untuk beramal Namun di bulan Ramadan ini Allah memudahkan Dan banyak Untuk berbuat kebaikan Sebagaimana Dikabarkan oleh Rasulullah Yang artinya Jika datang bulan Ramadan Pintu surga dibuka Pintu neraka Ditutup Dan setan-setan Diblung Hadis Rpiyat Bukhari Dan pada realitanya Kita melihat sendiri Betapa suasana Ramadan Begitu berbedanya Dengan bulan lain Orang-orang bersemangat Melakukan amalan kebaikan Yang biasanya Tidak ia lakukan Di bulan-bulan lainnya Subhanallah Ada pun mengenai Apa yang diyakini Oleh sebagian orang Bahwa setiap amalan sunnah Kebaikan di bulan Ramadan Diganjar Pahala sebagaimana Amalan wajib Dan amalan wajib Diganjar dengan 70 kali lipat Pahala ibadah wajib Di luar bulan Ramadan Keyakinan ini Tidaklah benar Karena Yang berdasarkan Keyakinan ini Adalah hadis yang lemah Yaitu hadis yang artinya Wahai manusia Telah datang kepada kalian Bulan yang agung Dan penuh berkah Di dalamnya terdapat Satu malam Yang nilai ibadah Di dalamnya lebih baik Dari seribu bulan Allah menjadikan puasa Pada siang harinya Sebagai sebuah kewajiban Dan menghidupkan malamnya Sebagai perbuatan sunnah Atau Tarau Berang siapa Pada bulan itu Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan satu kebaikan Ia seolah-olah Mengerjakan satu ibadah wajib Pada bulan yang lain Berang siapa Yang mengerjakan Satu perbuatan wajib Ia seolah-olah mengerjakan Tujuh puluh kebaikan Di bulan yang lain Ramadhan adalah Bulan kesabaran Dan kesabaran itu Alasannya Surga Ia juga Bulan tolong menolong Dimana Di dalamnya Rezeki seorang mu'min Bertambah Atau ditambah Berang siapa Pada bulan itu Memberikan buka Kepada orang yang berpuasa Maka Itu terjadi Marviroh Atau pengampunan Atas susah-usahnya Penyelamatan dari Api neraka Dan ia memperoleh Pahala seperti Orang yang berpuasa itu Tanpa mengurangi Pahala orang yang berpuasa Itu sedikitpun Kemudian Para sahabat berkata Wahai Rasulullah Tidak semua dari kita Memiliki makanan Untuk diberikan Sebagai buka Orang yang berpuasa Rasulullah S.A.W. berkata Allah memberikan Pahala tersebut Kepada orang Yang memberikan buka Dari sebutir kurma Atau satu teguh air Atau susu Ramadhan adalah Bulan yang permulaannya Rahmat Pertengahnya Mahfiroh Atau ampunan Dan akhirnya Pembebasan Dari api neraka Hadis ini diriwayatkan Adis ini didaifkan Oleh para pakar hadis Seperti Al-Muziri Dalam Tagrib Wa Tarhib Juga oleh Zia Al-Makadisi Di Sunan Al-Hakim Bahkan dikatakan Oleh Al-Bani Hadis ini Mungkar Dalam jenis-jenis Al-Zaifah Keringkasnya Walaupun tidak terdapat Kelipatan Pahala 70 kali lipat Pahala ibadah wajib Di luar bulan Ramadhan Pada asalnya Setiap amal kebaikan Baik di luar Maupun di bulan Ramadhan Akan dilipat Gadakan oleh Allah 10-700 kali lipat Berdasarkan hadis Yang artinya Sesungguhnya Allah mencatat Setiap amal kebaikan Dan amal keburukan Kemudian Rasulullah Menjelaskan Orang yang meniatkan Sebuah kebaikan Namun tidak mengamalkannya Allah mencatat baginya Satu pahala kebaikan Sempurna Sampai yang meniatkan Sebuah kebaikan Allah mengemalkannya Allah mencatat Pahala baginya 10-700 kali lipat Banyaknya Hadis Rumah Muslim Oleh karena itu Orang yang bersedekah Di bulan Ramadhan Akan dilipat Gandakan pahalanya 10-700 kali lipat Karena sedekah Adalah amal kebaikan Kemudian Berdasarkan Quran Surat Al-Araf Ayat 16 Khusus amalan sedekah Dilipat gandakan lagi Sesuai kehendak Allah Kemudian ditambah lagi Mendapatkan berbagai Keutamaan sedekah Lalu jika Ia mengiringi Amalan sedekahnya Dengan puasa Dengan sholat malam Maka diberi baginya Jaminan surga Kemudian Jika ia tidak terlupa Untuk sedekah Memberi hidangan Berbuka puasa Bagi-bagi orang yang berkuasa Maka pahala Yang sudah dilipat Gandakan tadi Ditambah lagi Dengan pahala Orang yang diberi sedekah Jika orang yang diberi Dengan buka puasa Lebih dari satu Maka pahala yang didapat Lebih berlipat lagi Subhanallah Sekian penjelasan Tentang Dahsyatnya sedekah Di bulan Ramadhan Semoga informasi ini Bermanfaat Wabitaufiq walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!